kemudian sebelum kita lanjutkan situnan nafi'ah ini ada beberapa pertanyaan saya jawab terlebih dahulu pertama doa kunut kalau mengangkat tangan telapak tangan diusapkan ke muka atau tidak tidak ada mengusap wajah pada waktu sholat sama sekali maka bisa dikategorikan dalam dalam perkara bid'ah kalau mengangkat tangan boleh sunnah mengusap wajah setelah berdoa pada waktu sholat termasuk bid'ah kenapa? tidak ada aturan atau contoh sama sekali dari Rasulullah kalau di luar sholat masih ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah, kenapa? ada hadisnya bahwasannya orang kalau berdoa kemudian dia mengusapkan tangan pada wajahnya tapi bukan di dalam sholat kemudian hadis nomor 14 dalam diktat as-situ nan nafi'ah rawinya Abu Dawud nomor hadisnya berapa? coba kita lihat ini hadis 14 rawahu Abu Dawud nah ini bukan Abu Dawud Abu Dawud yang kitab sunan tetapi Abu Dawud Abu Dawud ada dua ada Abu Dawud as-sijistani kitabnya namanya kitab sunan Abu Dawud ada kitab Abu Dawud at-toyalisi kitabnya bukan sunan tetapi musnad nomor berapa? saya tidak tahu kenapa? karena saya tidak punya kitabnya di rumah saya ada kitab sunan Abu Dawud tapi kalau musnad Abu Dawud saya tidak punya tapi kalau mau dicari di maktabah Syamilah insyaAllah ada ini kita cari ini caranya ditulis disini musnad at-toyalisi atau musnad abi Dawud at-toyalisi ini sudah ketemu ya beliau ulama wafat tahun 204 hijriyah hadisnya kita tulis disini nah ini sudah ketemu hadisnya hadis 1304 1304 tapi kalau anda cari di sunan Abu Dawud tidak bakal ketemu orang ini bukan Abu Dawud yang sunan tapi Abu Dawud yang musnad tolong dijelaskan hadis Abu Dawud nomor 4086 kalau ini susah karena nomornya bisa beda-beda tapi saya coba sunan abi Dawud hadisnya nomor 4086 fainama rajulun yusalli musbilan izarahu ketika ada seseorang solat isbal sarungnya maka Nabi SAW bersabda idhab fatwadda pergilah wudulah nah ini sudah tadi ternyata sudah terjawab pada buku isbal yang tadi kita baca tapi sekarang kita lanjutkan pengajian situnan nafi'ah sudah sampai hadis berapa pak 41 sudah 42 apa sekarang kita baca bersama bismillahirrahmanirrahim al-hadithul hadhi wal-arba'un dari Anas bin Malik mudah-mudahan Allah meridainya dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda isma'u 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 dengarkanlah wa'ati'u dan ta'atlah wa'in meskipun ustuh milah dipekerjakan alaikum kepada kalian abdun seorang buddha habasyyun dari habasyah dari etiopia kanan yang seakan-akan roksahu kepalanya itu zabi batun satu kismis hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab akam dari sahihnya hadis ini menunjukkan wajibnya umat islam ta'at kepada amirul mu'minin beserta pejabat-pejabat yang diangkat olehnya jadi seandainya kita umat islam seluruh dunia ini ada amirul mu'minin maka amirul mu'minin kalau punya pejabat-pejabat kebawahnya baik itu wali kotanya baik itu Pak Camaknya baik itu Pak RT-nya Pak RW-nya Pak Lurahnya semuanya wajib kita ta'at ini kalau amirul mu'minin nah sekarang belum ada amirul mu'minin karena itu hadis ini bicara tentang kondisi ketika nanti kita memiliki amirul mu'minin wajib mendengar dan mentaati mereka masalah mentaati amirul mu'minin ada di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah An-Nisa ayat 59 Ya ayuhal ladzina aman wahai orang-orang yang beriman ati Allah ta'atlah Allah wa ati'ul rasul ta'atlah rasul wa ulil amr bintu juga ulil amri diantara kalian nah ulil amri diantara kalian ini maksudnya adalah dua yang pertama adalah amirul mu'minin beserta pejabat-pejabatnya kalau ada yang kedua maksudnya adalah para ulama nah sekarang kita belum punya amirul mu'minin maka berarti pelaksanaan ayat ini berlakunya untuk para ulama kita harus ta'at kepada para ulama kalau ada masalah-masalah baru jangan memutuskan sendiri tapi tanya ulama apa hukumnya halal atau haram ulama katakan haram haram ulama katakan halal halal jangan kita pakai nalar kita sendiri saya belajar kepada ulama tentang riba tapi menurut saya tidak cocok itu penjelasannya menurut saya riba halal saja kalau tidak bisa begitu ulama yang biarkan ngomong kamu bukan ulama jangan ikut-ikutan ngomong itu berarti tidak ta'at kepada para ulama nah itu maksudnya ada pun di sini nabi mengatakan meskipun dipekerjakan kepada kalian buddha habashi wajib kita wajib juga tetap kita untuk ta'at ini maksudnya adalah kalau amirul mu'minin mengangkat seorang pejabat dia adalah seorang buddha tetapi karena dia cerdas kemudian dia memiliki kepiawean dalam mengatur masyarakat akhirnya dia diangkat sebagai pejabat di suatu tempat nah maka meskipun dia buddha meskipun dia habashi meskipun bentuk tubuhnya jelek kepalanya apa jelek sekali seperti kismis tahu kismis anggur kalau sudah dikeringkan kismis itu bentuknya ruwet elek nah ini secara fisik bentuknya jelek dan dia orang yang hitam karena habashi rambutnya keruntel-keruntel negro dan dia buddha lagi tapi kalau posisinya sebagai pejabat maka wajib kita untuk ta'at nah sebagian orang salah paham oh berarti boleh menjadi amirul mu'minin meskipun dia itu adalah seorang buddha habashi habashi bukan bukan begitu ini karena kalimatnya ustu'millah dipekerjakan siapa yang mempekerjakan yang mempekerjakan adalah amirul mu'minin dipekerjakan maksudnya diangkat sebagai pejabat atau sebagai pengurus terhadap suatu masalah oleh amirul mu'minin maka wajib kita taat kepada pejabat tersebut atau pengurus tersebut itu maksudnya jadi misalnya perang siapa yang mimpin perang ini amirul mu'minin menetapkan yang memimpin perang hari ini adalah abdun habashiun buddha dari etiopia kenapa dia suruh mimpin perang karena meskipun buddha dia pintar perang ahli dalam praktik perang nah maka seandainya begitu kita yang merdeka wajib taat kepada si buddha ini kenapa karena posisinya sebagai wakil dari amirul mu'minin itu maksudnya ada pun kalau amirul mu'minin tidak sah dari kalangan buddha gak bisa amirul mu'minin untuk menjabat sebagai amirul mu'minin atau khalifah banyak persyaratannya salah satu syaratnya dia harus muslim kalau ada orang kafir menjabat sebagai khalifah awrakanggu tidak berfungsi syarat yang kedua dia harus orang merdeka karena kalau buddha dia dikuasai oleh orang lain tidak bisa mengatur dia malah diatur maka amirul mu'minin atau khalifah harus orang merdeka tidak boleh abdun buddha gak bisa kemudian juga salah satu syaratnya harus dia dari kalangan orang-orang kurash orang Jawa jadi khalifah gak bisa orang kanggu kenapa Rasulullah SAW bersabda al-a'immatu min purashin al-a'immatu para imam itu maksudnya para amirul mu'minin itu adalah min purashin dari kalangan orang-orang purash keturunan purash para habaib misalnya para habaib yang keturunan purash karena bisa jadi bukan keturunan purash ini adalah yang keturunan purash maksudnya mereka yang berhak untuk menjadi para imam kita lanjutkan hadis berikutnya hadis 42 الحadith الثاني والأربعون عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكرها ما لم يؤمر بمعسيات فإذا قمر بمعسيات فلا سمع ولا طاعة أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَكِتَابِ الْأَحْكَامِ مِنْ صَحِيِّهِ dari Abdullah mudah-mudahan Allah meridainya dari Nabi صلى الله عليه وسلم dia mengatakan السمع mendengar وَطَعَتُ 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 itu adalah على kewajiban atas المرء المسلم seseorang yang muslim فيما أحب baik pada perkara-perkara yang dia sukai وَكَرِهَ atau dia tidak sukai مَالَمْ يُؤْمَرْ selama dia tidak diperintahkan بِمَأْسِيَتٍ dengan perkara-perkara-perkara ma'asiat فَإِذَا أُمِرَ بِمَأْسِيَتٍ apabila dia diperintahkan perkara-perkara-perkara-perkara فَلَا سَمْعَ maka tidak ada lagi mendengarkan وَلَا تَعَتَ tidak ada lagi مَنتَعَتِ hadis diriwatkan oleh Bukhari pada dua tempat pada Kitabul Jihad dan pada kitabul ahkan hadis ini sama dengan hadis sebelumnya bahwasannya seorang muslim wajib taat kepada khalifah tidak hanya khalifah tetapi juga seluruh jajaran-jajarannya pejabat-pejabatnya karena mereka merupakan wakil dari khalifah tersebut sementara wakil itu hukumnya sama dengan yang diwakili kalau yang diwakili ini kita wajib untuk taat maka berarti wakilnya kita juga wajib untuk taat kepadanya juga itulah yang dimaksud asam wa ta'ah mendengar dan mentaati yaitu kepada amirul mu'minin, kepada khalifah kecuali satu ma lam yu'mar bi ma'siyah kecuali kalau disuruh ma'siyah tidak boleh taat kenapa? karena ketaatan kepada manusia itu sifatnya terbatas tidak mutlak taat kepada manusia harus dalam lingkup taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau taat kepada Allah ini dilanggar maka tidak ada lagi taat kepada manusia karena itulah pada ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah tidak mengatakan kenapa? karena taat kepada Allah ini mutlak maka disebutkan taat kepada Rasul ini mutlak ada pun taat kepada ulil amri tidak mutlak tetapi terikat kepada ketaatan Allah dan Rasul kalau ada ulil amri menyuruh kita maksiat kepada Allah atau Rasul tidak ada gunanya kita mendengarkan perintahnya bahkan tidak boleh kita mentaati perintahnya misalnya amirul mu'minin ini suka minum minuman keras kemudian sebelum memimpin jihad dia menyuruh kita sebelum jihad mari semuanya minum minuman keras supaya pada jadi berani karena kalau orang sudah mabuk itu jadi berani yang ketika tidak takut mati supaya menang dalam perang nah ini seperti ini tidak boleh kitaati ini perintah maksiat haram khomer yang mengharamkan siapa? Allah sama Rasul kalau taat kepada Allah mutlak tidak ada batasan kenapa? Allah yang mengatur seluruh urusan manusia taat kepada Rasul juga mutlak kenapa? karena Rasulullah tidak mungkin memerintahkan yang batil tidak mungkin Rasulullah mengatakan sesuatu itu pasti sumbernya dari Allah wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyu yuha nah maka mutlak taat kepada Nabi tapi taat kepada pemimpin kepada manusia selain Nabi terbatas harus dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith ini juga berlaku untuk kondisi yang lain tidak hanya untuk amirul mu'minin atau khalifah anak kepada bapak istri kepada suami istri kepada suami wajib taat kecuali kalau perintahnya maksiat anak kepada bapak kepada ibu wajib taat kecuali kalau perintahnya maksiat anak disuruh nikah nikah sama siapa bu? ini sama tetanggamu ini orangnya akhlaknya baik tetapi dia penyembah berhala nah tidak boleh taat karena menikahi penyembah berhala haram hukumnya menikahi wanita musyrik wanita musyrikah haram hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menetapkan dalam Al-Quran janganlah kalian menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah maka perintah ibu tidak usah dikubris kenapa? ibu melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala suami suruh istrinya belikan minuman keras tidak boleh mentaati suami suruh istrinya belikan rokok sementara rokok ini menurut keluarga ini haram ya jangan taat karena menurut mereka haram berarti tidak boleh taat karena itu adalah maksiat kalau menganggap tidak haram ya berarti masih boleh untuk melakukan hal tersebut karena rokok diperselisihkan ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan makruh kita lanjutkan satu hadis lagi agak panjang hadisnya hadis 43 tapi tidak ada masalah karena hadisnya isinya sebenarnya sama الحديث الثالث والأربعون عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال dari Ibn Umar mudah-mudahan Allah meriduai keduanya dari Nabi صلى الله عليه وآله وسلم bersabda ala ketahuilah atau ingatlah kullukum masing-masing kalian roin adalah pengurus wa kullukum dan masing-masing kalian mas'ulun akan ditanya maksudnya mempertanggungjawabkan an rakyatihi tentang kepengurusannya tentang rakyat yang dia urusi fal amiru maka seorang pemimpin الذي على الناس yang menjadi pemimpin terhadap orang banyak misalnya presiden atau wali kota atau gubernur dia adalah roin dia adalah pengurus wa huwa mas'ulun dan dia akan ditanya oleh Allah an rakyatihi tentang kepengurusannya wa rajulu dan seorang laki-laki maksudnya suami roin adalah pengurus ala ahli baitih untuk keluarga serumahnya wa huwa mas'ulun dan dia akan ditanya oleh Allah an bum tentang mereka yaitu keluarganya wal mar'atu dan seorang wanita ini kurang alif wal mar'atu dan seorang wanita maksudnya istri ro'iyatun dia adalah pengurus ala baiti ba'liha terhadap rumah suaminya wa waladihi dan juga terhadap anak-anak suaminya baik anaknya dari dia atau dari istri yang lain wahiya dan si istri tadi mas'ulatun akan ditanya oleh Allah anhum tentang mereka wal abdu dan seorang huda roin adalah pengurus alamali sayyidih terhadap harta majikannya wahua dan dia itu mas'ulun akan ditanya anhu tentangnya ala ketahuilah fakullukum maka masing-masing kalian roin adalah pengurus fakullukum dan masing-masing kalian mas'ulun akan ditanya an-ra'iyatihi tentang rakyatnya tersebut hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab tentang memerdekakan buddha dalam sahihnya dan juga imam muslim dalam kitab kepemimpinan di dalam sahihnya jadi hadis ini muttafakun alih hadis ini menunjukkan dua pertama bahwa setiap manusia mau laki mau perempuan semuanya adalah pengurus karena setiap kita pasti mengurusi meskipun yang diurusi ada yang sekupnya kecil ada yang sekupnya besar saya sebagai suami berarti saya pengurus untuk satu rumah saya satu rumah isinya berapa satu istri empat anak nah berarti rakyat saya lima orang ini ini sekup kecil ada orang yang istrinya empat masing-masing istri punya anak sepuluh berarti anaknya empat puluh maka dia rakyatnya empat puluh empat semakin besar karena itu kalau menikah ingin nambah lagi menikah lagi ingatlah bahwasannya menikah lagi itu bukan hanya kesenangan semaka tetapi tanggung jawab kalau memang siap tanggung jawab dihadapan Allah rakyatnya banyak silahkan memimpin rakyat yang banyak tapi kalau tidak siap jangan coba-coba karena disini Allah karena disini Nabi mengatakan mas'ul akan ditanya nanti oleh Allah tentang rakyatnya maka kalau ada seorang suami membiarkan istrinya tidak pakai jilbab mas'ul akan ditanya oleh Allah kamu itu gimana sudah ngaji Quran paham kalau jilbab wajib istrimu tidak dijilbabi gimana kamu itu kamu itu profesor dokter anakmu tidak pakai jilbab kamu biarkan tampil di mana-mana di televisi dan sebagainya tanggung jawab kamu mau profesor mau dokter sama saja tanggung jawab kalau seorang bapak sudah menyuruh anak perempuannya berjilbab anaknya nekap nengkel ngeyel bukan tanggung jawab lagi karena dia sudah menyampaikan kewajibannya sudah menyampaikan dipaksa tidak mau ya sudah bapaknya boleh memboykot anaknya karena kalau kamu tidak mau pakai jilbab saya tidak mau ngomong sama kamu sampai mati boleh seperti itu ini namanya hajr menjuta seorang muslim yang dia maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala boleh lebih dari tiga hari ada pun jutaan yang dilarang lebih dari tiga hari itu jutaan karena bab-bab dunia karena saingan dunia dan sebagainya yang marah dalam masalah dunia masalah agama begini dijuta sampai mati tidak apa-apa karena Ibn Umar pernah menyampaikan hadis Nabi Rasulullah bersabda para suami tidak boleh melarang istrinya pergi ke masjid kalau istrinya izin untuk pergi ke masjid wajib diizinkan maka anaknya Ibn Umar mengatakan demi Allah kami akan larang istri-istri kami untuk ke masjid maka Sayyidina Ibn Umar marah kamu itu gimana saya sampaikan hadis Nabi kamu tantang dengan pendapatmu saya tidak mau ngomong sama kamu selama-lamanya akhirnya sampai matinya si anak tadi Ibn Umar tidak mau ngomong bahkan anaknya dikuburkan itu konon dia tidak ikut menguburkan jenazahnya kenapa di boycott sampai matinya karena dia maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menantang hadis Nabi SAW nah demikian juga disini seorang suami punya istri dulu tidak ngaji tidak pakai jilbab setelah ngaji paham jilbab wajib disuruh pakai jilbab istrinya tidak mau nekap maka suaminya boleh menjutanya misalnya tidak mau ngomong sama istrinya sampai beberapa hari sampai dia mau pakai jilbab tidak ada masalah tidak dibatasi tiga hari karena ini dalam bab agama kalau istrinya paksa untuk pakai jilbab tidak mau ya sudah yang penting suaminya sudah menyuruhnya nah kalau dia sudah menyuruhnya kemudian istrinya nekat tidak mau dosanya ditanggung istri saja tapi semestinya suami punya wibawa sehingga semestinya tidak boleh istri kemudian ngeyel seperti itu tidak boleh nah namanya presiden ya rakyatnya harus taat presiden dikeluarkan suaminya nah rakyatnya yaitu istrinya harus taat kalau tidak mau ya dikeluarkan saja diganti dengan rakyat yang lain karena suami boleh mengganti rakyatnya dengan rakyat yang lain yaitu istri yang lain yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini Rasulullah mengurutkan orang yang tanggung jawabnya besar kemudian yang tanggung jawabnya kecil yang pertama Al-Amir pemimpin yang menjadi penguasa untuk para manusia orang-orang banyak seperti kalau di Indonesia presiden itu termasuk Al-Amir kenapa dia Al-Nas dia memimpin orang banyak atau demikian juga pejabat-pejabat di bawahnya ada gubernur ada wali kota ada Pak RT ada Pak RW ada Pak Camat Pak Lurah dan sebagainya itu Amir Al-Ladhi Al-Nas nah masing-masing itu nanti akan ditanya oleh Allah tentang rakyatnya ada presiden membiarkan rakyatnya perempuan-perempuan tidak pakai jilbab padahal presidennya ini muslim rakyatnya yang perempuan tadi juga muslim tapi presidennya diem aja rakyatnya tidak pakai jilbab dibiarkan maka nanti tanggung jawab dihadapan Allah rakyatmu kamu biarkan tidak pakai jilbab gimana kamu rakyatnya ada yang tidak solat jamaah ke masjid padahal dia laki-laki tidak punya udur presidennya diem saja gak pernah mengajak-ngajak masyarakatnya rakyatnya untuk ke masjid wajib nanti berhadapan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan para ulamak sudah ijma' sepakat kalau ada seorang pemimpin khalifah presiden yang dia itu tidak mengajak manusia atau rakyatnya untuk menegakkan solat maka dia wajib untuk dilengsarkan ini sepakat para ulamak tetapi kalau mampu kalau mampu melengsarkan kalau tidak jangan coba-coba karena malah menjadi balak yang besar untuk manusia secara umum kemudian Rasulullah menyebutkan ar-rajul seorang suami ini berarti lebih sekup kecil lebih kecil lagi karena kalau tadi pemimpin untuk banyak manusia ini pemimpin untuk setiap masing-masing keluarga kemudian beliau menyebutkan al-mar'ah istri lebih kecil lagi karena kalau suami membawai istri sama anak-anak kalau istri membawai anak-anak dan juga bayti ba'liha rumah suaminya jadi rumahnya suami tanggung jawab istri jangan biarkan rumahnya ambrol rusak dibiarkan begitu saja jangan dibiarkan rumahnya kotor tidak dibersihkan dibiarkan lutuh begitu saja enggak istrinya yang bertanggung jawab karena namanya suami kewajibannya mencari nafkah keluar dari rumah cari nafkah istrinya yang di rumah nah yang di rumah menjaga rumahnya jangan sampai dibiarkan maling masuk jangan sampai dibiarkan lelaki belam hidung belam masuk ke situ kemudian selingkuh sama wanita tersebut ini berarti tidak menjaga rumah suaminya wawaladihi anaknya suami juga tanggung jawab istri meskipun ini dari istri yang lain misalnya seorang laki-laki sudah punya anak dua kemudian istrinya mati dia menikah dengan wanita lagi yang kedua nah maka wanita ini tidak hanya bertanggung jawab untuk anak-anak dia dari suaminya ini tapi juga bertanggung jawab untuk anak-anaknya suami yang dibawa dari istri pertama karena disini Nabi mengatakan wawaladihi anaknya suami Nabi tidak mengatakan wawaladihah anaknya istri bukan maka ini baik itu anaknya dari suami apa dari istrinya apa dari dia sendiri atau dari wanita yang lain maka ini semuanya adalah tanggung jawab istri tersebut kemudian Rasulullah SAW bersabda wal'abdu ra'in budak pun juga nanti bertanggung jawab zaman dulu budak itu tugasnya mengurusi harta majikannya nah karena itu apa yang dia urusi itu adalah tanggung jawab dia nanti akan ditanya oleh Allah SWT takmir masjid tanggung jawab jangan hanya mau dipajang namanya saja ketuanya fulan tapi gak pernah mau ke masjid ya sudah gak usah jadi takmir aja kalau gak mau ke masjid jadi nama takmir masjid bukan untuk pajang-pajangan bukan tapi untuk merusi masjid bagaimana supaya masjid ini barokah supaya masjid ini hidup kajiannya hidup salah jemaahnya itu namanya takmir yang sebenarnya begitu karena kalau ada takmir yang tidak aktif disilahkan untuk apa namanya diganti saja karena takmir tujuannya untuk memakmurkan masjid bukan untuk membiarkan masjidnya terpengkala inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini benarnya dari Allah dan apabila ada salahnya silahkan itu yang belum memberikan donasi untuk wakaf karena ini kesempatan yang sangat bagus karena setiap kajian yang direkam dengan alat tersebut kemudian kajiannya disebarkan baik itu lewat youtube maupun yang lain-lainnya selama kajian itu masih bermanfaat maka pahala ngalir kepada kita karena kita ikut andil dalam membeli alat untuk penyebaran kajian ini Wallahu'alam subhanakallahu rabbin alhamdulillah asyadu an la ilaha illa anda astaghfirullah wa atuhu ilaikum walhamdulillahi rabbil alam selamat menikmati